Chapter 581 Hal-Hal Jahat Setelah Pei Jianbai memandang Hento Chu beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan memukul Hento Chu dengan pedangnya lagi. Dia tidak percaya pada kejahatan lagi. Dia adalah orang nomor satu di bagian dalam sekteri Yue dan orang kuat ke-75 di daftar Genius Langit, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada bela diri kecil di langkah 6 alam inti. Dia dapat dengan mudah mengalahkan bahkan bela diri alam kuat surgawi biasa. Dengan harga dirinya, dia tidak akan pernah membiarkan seorang bela diri yang 4 alam lebih rendah darinya menantang keagungannya. Ketika Hento Chu melihat Pei Jianbai mengambil tindakan, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia ingin melihat betapa kuatnya orang ke-75 di daftar Genius Langit itu. Uhuhuh. Hento Chu menggunakan teknik pedang liang dan menyerang dengan pedangnya, dan energi pedang besar yang menyala-nyala menghantam Pei Jianbai. Boom-boom-boom. Keduanya bertarung sengit di langit. Anak berpakaian hijau itu perlahan melayang ke sini, dia melayang ke pilar batu yang mengjulang ke langit, dan menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang. Pertempuran antara Hento Chu dan Pei Jianbai sangat sengit, tetapi bahkan dengan pertempuran yang begitu kuat setelahnya, masih tidak dapat menghancurkan pilar batu besar itu, dan hanya meninggalkan beberapa bekas pedang di pilar batu besar itu. Setengah jam kemudian, kedua sosok itu tiba-tiba berpisah. Pakaian Pei Jianbai berantakan, berlurmuran darah, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Murid dari sekte sangking yang berada di alam inti dan langkah ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, akan sulit baginya untuk mengalahkannya dalam pertarungan langsung sendirian. Meskipun dia masih memiliki kartu truf besar yang belum dia gunakan, dia tidak ingin menggunakan kartu truf itu untuk senjata sihir kelas super tingkat 5 berkualitas tinggi. Karena sekali dia menggunakan kartu truf itu, dia harus membayar mahal. Hanya untuk senjata sihir kelas super tingkat kelima, itu tidak sepadan. Tentu saja, jika berada di luar, Pei Jianbai akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Bahkan para murid sejati dan para tetua dalam sekte tersebut akan mendambakan senjata sihir kelas super kualitas terbaik tingkat kelima ini. Bahkan untuk sekte sebesar sekte Riyue, senjata sihir kelas super tingkat kelima masih jarang. Tapi berbeda di alam rahasia ini, ada harta karun di mana-mana di alam rahasia ini. Selama dia memasuki dunia rahasia, dia telah mengumpulkan banyak senjata sihir-sihir tingkat tinggi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata sihir kelas super tingkat kelima, Pei Jianbai percaya bahwa pasti ada lebih dari satu ini di seluruh dunia, alam rahasia yang luas. Bahkan ada harta yang lebih berharga dari senjata sihir kelas super tingkat kelima. Pei Jianbai tidak ingin kehilangan kekuatannya untuk senjata sihir kelas super tingkat lima dan mempengaruhi perburuan harta karun berikutnya. Anda harus tahu bahwa di dunia rahasia ini, ada ancaman yang jauh lebih kuat daripada yang harus dihadapi Hento Chu, dan dia harus mempertahankan kekuatan yang cukup. Tetapi jika dia diminta untuk menyerah, Pei Jianbai tidak akan mau menyerah bagaimanapun, ini adalah senjata sihir kelas super tingkat kelima berapa banyak sumber daya yang dapat ditukar dengan itu kembali ke sekte. Kondisi Hento Chu tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Pei Jianbai, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Namun yang membuatnya lebih kuat dari Pei Jianbai adalah kemampuan pemulihan fisiknya yang sangat kuat bahkan jika ia menderita luka serius, luka pedang di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hento Chu memandang Pei Jianbai diseberangnya dengan tenang, diam-diam menunggu pihak lain mengambil tindakan. Kekuatan Pei Jianbai tidak kalah dengan Dong Guoleng, dan sangat sulit untuk dihadapi, tidak mudah untuk mengalahkan Hento Chu dengan kekuatannya saat ini. Jika terus bertarung, kemungkinan besar akan berakhir dengan situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Tapi jelas tidak mungkin bagi Hento Chu untuk melepaskan senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima ini. Hanya bercanda, bagaimana mungkin dia, Hento Chu, membiarkan orang lain mengambil lemak dari mulutnya tepat di bawah hidungnya. Jika Pei Jianbai ingin terus bertarung, dia akan menemaninya sampai akhir, tetapi jika dia ingin melepaskan senjata sihir kelas super tingkat kelima ini, tidak mungkin. Keduanya saling berhadapan dengan tenang di langit, tak satu pun dari mereka mau menyerah. Saat keduanya saling berhadapan, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Hento Chu dan Pei Jianbai terkejut ketika mendengar teriakan itu. Mereka melihat ke arah asal teriakan itu dan melihat sekelompok bela diri berlari dengan liar ke sisi ini dari cakrawala. Di belakang kelompok bela diri ini, ada kerangka besar yang mengejar dari dekat. Ada 16 atau 7 bela diri di tim ini, termasuk 5 di alam kuat surgawi setengah langkah dan 11 atau 12 di alam inti langkah 9. Para bela diri yang memasuki alam rahasia semuanya adalah elit dari masing-masing sekte tim dengan 5 alam kuat surgawi setengah langkah dan 11 atau 12 alam inti bela diri tingkat langkah 9 sudah sangat kuat. Bahkan alam kuat surgawi pun akan melakukannya merasa kesulitan menahan serangan tim ini. Namun tim saat ini sepertinya ketakutan, mereka lari begitu saja, tidak berani berhenti dan menghadapi kerangka di belakang mereka. Kerangka yang mengejarnya memancarkan aura yang sangat kuat, dan bahkan lebih kuat dari ahli alam kuat surgawi biasa. Aku tidak tahu monster macam apa kerangka itu dalam hidup, tapi dilihat dari kerangkanya saat ini, samar-samar masih terlihat bahwa ia terlihat setengah singa dan setengah manusia, dengan sepasang sayap tulang besar di belakangnya. Cakar besar dari kerangka itu terentang dan menangkap bela diri yang terbang di ujungnya. Setelah bela diri itu ditangkap, dia segera menjerit, tetapi tak lama kemudian nafas kehidupan di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan daging serta darahnya juga menghilang. Itu menghilang dalam waktu 10 tarikan nafas. Para bela diri yang melarikan diri di depan begitu ketakutan ketika mendengar teriakan di belakang mereka sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa ke langit. Ketika Hentocu melihat pemandangan ini, wajahnya tidak bisa tidak berubah warna. Sebelum memasuki dunia rahasia, Sekte Sangking telah memberi tahu mereka tentang bahaya besar yang mengintai di dunia rahasia. Di antara mata-mata yang sebelumnya dikirim ke dunia rahasia, hanya satu dari sepuluh yang bisa keluar dengan selamat, dan kebanyakan dari mereka mati di dunia rahasia. Di antara mata-mata tersebut, banyak juga yang setengah melangkah ke alam kuat surgawi, dan mata-mata tersebut belum menembus jauh ke dalam alam rahasia, namun hasil yang tragis tetap menunjukkan betapa besar bahaya yang mengintai di alam rahasia. Namun, selama lebih dari sepuluh hari sejak dia memasuki dunia rahasia, Hentocu tidak pernah menghadapi bahaya apapun di dunia rahasia. Hentocu masih sedikit bingung pada awalnya, tetapi dunia rahasia tampak terlalu tenang, dan tidak terlihat sepertinya ada bahaya yang mengintai di sana. Hingga saat ini, bahaya di alam rahasia ini akhirnya muncul. Alasan mengapa saya tidak menghadapi bahaya sebelumnya mungkin karena saya tidak melangkah cukup jauh di dunia rahasia. Mata Hentocu tidak bisa membantu tetapi terlihat serius saat dia melihat kerangka besar yang dipenuhi aura jahat. Tulang-tulang ini mungkin dibentuk oleh makhluk mati yang menyerap roh jahat di medan perang zaman dahulu kala ini seiring berjalannya waktu. Kerangka yang dapat membentuk objek jahat yin ini pasti sangat kuat selama masa hidup mereka, yang mencegah kerangka tersebut dari pelapukan akibat erosi waktu. Chapter 582 Kekuatan Kerangka Tim bela diri, dikejar oleh kerangka besar itu, terbang menuju konfrontasi antara Hentocu dan Pei Jianbai. Ketika orang-orang itu semakin dekat, mereka juga menemukan dua orang diam-diam saling berhadapan di langit. Rupanya beberapa bela diri itu mengenal Pei Jianbai, dan mereka langsung gembira setelah melihatnya. Saudara Pei, tolong! Salah satu bela diri berteriak minta tolong kepada Pei Jianbai. Pei Jianbai melirik ke arah bela diri di sana yang dikejar oleh kerangka itu, dan kemudian ke Hentocu, merasa ragu-ragu di dalam hatinya. Beberapa bela diri yang dikejar kerangka itu adalah murid juniornya di Sekteri Yue orang-orang ini dalam bahaya, dia tentu saja tidak bisa berdiam diri. Tetapi jika dia melangkah maju untuk mengambil tindakan, Hentocu pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil senjata sihir-sihir pedang kelas super tingkat kelima. Hentocu melihat kekhawatiran di hati Pei Jianbai, dan segera tidak bisa menahan senyum dan berkata, silakan selamatkan adik laki-lakimu, tetapi saat kamu mengambil tindakan, aku tidak akan menyentuh pedang ini. Setelah kamu kembali, kamu dapat menggunakan metode Anda sendiri untuk memutuskan. Meskipun Hentocu terobsesi dengan uang, dia memiliki batasan dalam melakukan sesuatu dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk memanfaatkan orang lain. Dia dan Pei Jianbai hanya bersaing untuk mendapatkan senjata sihir ini, dan bukan musuh hidup dan mati. Terlebih lagi, kedua belah pihak berasal dari aliansi wilayah selatan, jadi melakukan hal seperti ini untuk menambah penghinaan pada luka adalah sebuah tindakan yang tidak pantas, agak banyak. Pei Jianbai melirik Hentocu dan ragu-ragu, tapi akhirnya terbang ke sana. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada Hentocu, dia tetap memilih untuk menyelamatkan adik laki-lakinya dibandingkan dengan senjata sihir kelas super tingkat kelima. Ketika Hentocu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang buruk, dia bukanlah orang yang sangat jahat. Pei Jianbai berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah sekelompok bela diri. Setelah menyerap daging dan darah seorang bela diri, kerangka besar itu terus mengejar para bela diri itu. Kerangka besar itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusul sekelompok bela diri lagi. Ia mengulurkan cakar putihnya yang besar dan meraih bela diri lain. Melihat bela diri lain akan mati di bawah cakar kerangka ini. Bela diri ini adalah murid sekteri Yue yang baru saja meminta bantuan Pei Jianbai. Murid sekteri Yue ini langsung ketakutan ketika dia diselimuti oleh cakar kerangka raksasa dan keputusasaan yang mendalam muncul di hatinya. Tapi pada saat kritis ini, seberkas cahaya pedang telah melesat tajam dan menghantam cakar kerangka itu dengan keras. Cakar kerangka besar itu terhalang oleh cahaya pedang yang tajam dan momentum ke depan tiba-tiba terhenti. Murid sekteri Yue memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat melarikan diri dari cengkeraman kerangka itu. Kerangka besar itu terhalang oleh cahaya pedang Pei Jianbai melihat benda yang hendak dia hindari, dia segera meraung dan menoleh ke arah Pei Jianbai dengan mata kosongnya. Ditatap oleh mata dengan hanya dua lubang hitam besar yang tersisa di tengkoraknya, bahkan orang yang berpikiran keras seperti Pei Jianbai tidak bisa menahan perasaan sehelai rambut pun di hatinya. Meskipun monster itu telah berubah menjadi kerangka, ia masih bisa mengaum, jika dilihat, sepertinya ia juga bisa melihat. Meskipun Pei Jianbai sedikit takut dengan mata kosong kerangka itu, dia tidak terlalu takut. Ada berbagai macam hal aneh di dunia, dan Pei Jianbai telah melihat hal-hal yang lebih aneh daripada hal-hal jahat yang diubah dari kerangka, jadi tentu saja dia tidak akan takut hanya dengan kerangka. Tengkorak itu meraung, mengangkat cakar raksasanya dan mencakar Pei Jianbai. Karena halangan Pei Jianbai menyebabkan dia kehilangan suatu benda, benda itu mengalihkan sasarannya ke Pei Jianbal. Dilihat dari aura kuat yang terpancar dari Pei Jianbai, Pei Jianbai jelas merupakan tonik yang lebih baik dari yang tadi. Menghadapi cengkeraman kerangka itu, Pei Jianbai tidak takut sama sekali, dan mengayunkan pedangnya untuk menemui cakar raksasa itu. Meskipun kerangka ini memiliki kekuatan alam kuat surgawi, bukan berarti Pei Jianbai tidak pernah membunuh orang-orang kuat di alam kuat surgawi. Cahaya pedang dan cakar raksasa bertabrakan, menimbulkan suara keras. Pei Jianbai terkena cakar ini dan terbang mundur, darahnya mendidih di dadanya, tetapi cakar raksasa monster itu hanya meninggalkan bekas pedang samar dan tidak mengalami banyak kerusakan. Mata Pei Jianbai tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Kerangka ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Sepertinya dia perlu ditanggapi dengan serius. Pedang panjang Pei Jianbai terayun ke atas dan menghantam tulang dengan pedang lain. Cakar kerangka raksasa itu melambai dan menutupi tubuh Pei Jianbai. Boom-boom-boom. Pei Jianbai dan kerangka itu bertarung dengan sengit. Setelah melihat Pei Jianbai menghentikan kerangka tersebut, para bela diri yang melarikan diri segera berhenti dan menyaksikan pertempuran antara Pei Jianbai dan kerangka tersebut dari kejauhan. Mereka telah melihat kekuatan kerangka itu. Pada awalnya, tim mereka berjumlah total 30 orang, tetapi mereka rentan terhadap kekuatan kerangka yang kuat. Mereka dikalahkan oleh kerangka itu dalam satu pertemuan. Yang terjadi selanjutnya adalah satu pertemuan. Pembantaian dan pengejaran secara sepihak. Ketakutan terhadap tulang telah merasuk jauh ke dalam tulang mereka. Tapi mereka juga sangat yakin dengan kekuatan Pei Jianbai. Karena Pei Jianbai adalah bela diri kuat yang menduduki peringkat pertama di bagian dalam sekteri Yue dan peringkat 75 di daftar jenius langit. Para bela diri yang berada di peringkat 100 teratas di daftar jenius langit semuanya adalah monster yang sangat kuat dan tak tertandingi. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh bela diri alam kuat surgawi. Jadi ketika mereka melihat Pei Jianbai datang untuk menyambutnya, untuk sementara mereka merasa tenang. Tapi setelah melihat pertarungan antara Pei Jianbai dan kerangka itu, wajah para bela diri tiba-tiba berubah sedikit. Setelah pertarungan sengit demi secangkir teh, Pei Jianbai jelas dirugikan. Kerangka itu jauh lebih kuat daripada bela diri alam kuat surgawi biasa, dan tulangnya sangat keras energi pedang Pei Jianbai menghantamnya, hanya meninggalkan bekas pedang yang samar, tetapi sulit untuk menyebabkan kerusakan nyata pada kerangka itu. Kakak Pei kelihatannya tidak sehat, haruskah kita naik dan membantu? Seorang pria berpakaian ungu berbalik dan berkata kepada pria kekar di sebelahnya. Mengapa kita membantu? Dengan kekuatan kita, kita akan mencari kematian. Pria kekar itu berkata dengan ekspresi muram. Ayo kabur selagi Per Jianbai menyeret kerangka itu. Ini tidak baik, lagi pula, saudara Pei lah yang menyelamatkan kita. Pria berbaju ungu berkata dengan ragu-ragu. Jika bukan karena terseretnya sampah-sampah dari sekte Riyue itu, bagaimana kita bisa terjerat dengan kerangka itu? Per Jianbai mengambil tindakan untuk memblokir tulang untuk kami, sebagai kompensasi bagi kami dari sekte Riyue pria kekar itu mendengus dingin. Ketika murid sekte Riyue yang pertama kali meminta bantuan Pei Jianbai mendengar perkataan pria kekar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah Yubing, apa maksudmu dengan inil? Pria kekar Yubing berkata dengan dingin, Wah, kamu, pecundang dari sekte Riyue, keberatan. Chapter 583 Aku mempunyai semangat kesatria dalam hatiku, namun darahku masih dingin. Hentocu mendengar percakapan orang-orang di samping ini, dan langsung melirik pria kekar bernama Yubing. Tidak ada yang lebih tidak tahu malu di dunia ini selain ini. Namun, meskipun Hentocu tidak menyukai pria kekar itu, dia tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Selama orang-orang ini tidak macam-macam dengannya, dia tidak akan peduli. Namun, hal-hal di dunia ini sulit dicapai seperti yang diharapkan. Hentocu tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang-orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati datang ke rumahnya. Pria kekar bernama Yubing hendak pergi saat Pei Jianbai sedang bertarung dengan kerangka itu, tapi dia tiba-tiba melihat senjata sihir-sihir pedang panjang tingkat 5 kelas super atas dimasukkan di bagian atas pilar batu besar di sebelahnya. Saat Yubing melihat senjata sihir pedang panjang ini, matanya tiba-tiba berbinar. Tak disangka, setelah dikejar kerangka tersebut, ia bisa menemukan harta karun sebesar itu di sini, sepertinya ia sungguh beruntung. Namun ketika dia hendak terbang menuju senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat 5, tiba-tiba sebuah suara samar terdengar di sampingnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan senjata sihir itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Ketika Yubing mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menoleh untuk melihat suara itu, hanya untuk melihat bahwa pembicara sebenarnya adalah seorang pemuda di alam inti dan langkaho. Wajah Yubing tiba-tiba berubah dingin, sampah sepertimu, lebih rendah dari semut, berani berbicara kepadaku seperti ini. Berlututlah dan bersujud untuk merninta maaf mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Ketika Hentocu mendengar ini, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, Hentocu benar-benar tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada orang idiot yang menindas orang lain dan mencari kematian. Ketika Yubing melihat Hentocu benar-benar mengabaikannya, ekspresinya langsung menjadi gelap. Pemborosan alam inti dan tingkat langkaho ini begitu kasar baginya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi, penting. Yubing menyeringai galak, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Karena itu, Yubing meninju Hentocu. Ketika para bela diri di sebelah mereka melihat konflik antara Hentocu dan Yubing, beberapa menonton pertunjukan tersebut, sementara yang lain menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan dan merasa kasihan pada Hentocu. Setelah memprovokasi Yubing, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada ketegangan mengenai nasib Hentocu. Namun, meskipun beberapa bela diri merasa kasihan pada Hentocu, tidak satu pun dari mereka membela Hentocu. Karena Yubing adalah murid sekte dan sangat kuat, tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya, dan tidak ada seorang pun yang ingin mendapat masalah karena masalah ini. Namun adegan berikutnya hampir membuat semua orang ternganga. Menghadapi pukulan Bing, Hentocu bahkan tidak melihatnya, dia meninju dengan santai, dan niat tinju yang agung melonjak seperti sungai Yangse, menuju pukulan Yubing. Menyambutnya. Terdengar ledakan keras, dan kekuatan tinju Yubing tiba-tiba dihancurkan oleh niat tinju Hentocu seperti kertas kemudian, niat tinju Hentocu menekan langsung ke tubuh Yubing. Yubing merasakan niat tinju seberat gunung, dan dia merasa ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa bela diri di alam inti dan tingkat langka ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Begitu Yubing memohon belas kasihan, niat tinju yang sangat kuat itu menghantamnya. Yubing terlempar oleh niat tinju yang sangat kuat ini, dan segera terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah terbang beberapa mil jauhnya, dia menabrak pilar batu besar dengan keras, dan tubuhnya hampir berubah menjadi bola daging. Seperti menempel di pilar batu. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bela diri di depan mereka, yang hanya berada di alam inti dan langkahe, benar-benar dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Para bela diri yang awalnya mendambakan senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima di pilar batu selanjutnya kepada Hentocu segera berhenti berpikir. Keringat dingin mengucur di dahi para bela diri ini. Untungnya, Yubing mengambil tindakan di depan mereka dan membiarkan mereka melihat kekuatan pemuda berkemeja hijau. Jika tidak, Yubing akan menjadi takdir mereka. Ledakan. Tepat ketika semua orang merasa ngeri dengan tampilan kekuatan Hentocu getaran besar datang dari tempat di mana Pei Jianbai dan kerangka itu bertarung. Semua orang mengangkat mata mereka dan melihat ke sana, hanya untuk melihat bahwa Pei Jianbai terlempar oleh cakar kerangka itu, dengan beberapa lubang berdarah di tubuhnya, dia jelas terluka parah. Saat semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah warna. Tanpa diduga, bahkan Pei Jianbai bukanlah tandingan kerangka ini. Kekuatan kerangka ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Melihat situasi Pei Jianbai yang kurang baik, para bela diri ini segera melarikan diri ke segala arah, hanya menyisakan beberapa bela diri Sekteri Yue. Murid Sekteri Yue melihat kerangka yang kuat itu dan tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka, siap untuk melarikan diri kapan saja. Melihat adegan ini, Hento Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Masing-masing dari orang-orang ini hanya peduli pada nyawanya sendiri dan tidak memiliki keinginan untuk berperang, jika menghadapi bahaya, pada akhirnya mereka hanya akan dikalahkan satu per satu. Jika mereka bersatu dan Pei Jianbai bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh kerangka itu. Tapi sekarang orang-orang ini egois, tapi mereka benar-benar telah menipu Pei Jianbai, orang yang menyelamatkan orang. Ketika Pei Jianbai melihat orang-orang itu melarikan diri, dia sangat marah dia mengambil tindakan untuk menghentikan kerangka orang-orang ini. Melihat situasinya tidak baik, orang-orang ini malah meninggalkannya, yang membuat Pei Jianbai sangat marah. Sekarang Pei Jianbai sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Karena dia memblokir kerangka itu, kerangka itu pasti akan menatapnya. Bahkan jika dia melarikan diri, kerangka itu pasti akan mengejarnya seperti para bela diri yang dikejar sebelumnya. Pei Jianbai sedang berjuang untuk bertahan di bawah serangan kerangka yang kejam. Ketika Hentocu melihat pemandangan ini, dia tidak terus duduk dan menonton, dia berkedip dan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah kerangka itu. Dengan tambahan Hentocu, tekanan Pei Jianbai berkurang drastis. Satu jam kemudian, kerangka itu akhirnya terbunuh dengan upaya bersama keduanya. Namun keduanya harus membayar mahal pada akhirnya, keduanya berlumuran darah dan luka yang mengerikan, terlihat sangat menyedihkan. Pei Jianbai memandang Hentocu, terdiam lama, lalu bertanya, mengapa Anda menyelamatkan saya? Sebelum kerangka itu muncul, dia dan Hentocu masih bertarung sampal mati untuk mendapatkan senjata sihir-sihir pedang kelas super tingkat 5. Namun pada akhirnya, saat dia dalam bahaya, orang-orang yang dia selamatkan meninggalkannya. Namun orang yang akhirnya menyelamatkannya adalah Hentocu, yang bersaing dengannya untuk mendapatkan harta karun itu. Hentocu tersenyum tenang dan berkata, lalu mengapa kamu menyelamatkan orang-orang itu? Ketika Pei Jianbai mendengar ini, dia terkejut. Ketika dia melihat orang-orang itu dalam bahaya dan meminta bantuan, dia secara alami bergegas keluar. Bagaimana dia bisa berpikir begitu banyak? Terlebih lagi, beberapa di antaranya adalah teman sekelasnya. Hentocu tersenyum tipis alasan mengapa dia menyelamatkan Pei Jianbai sederhana saja, karena Pei Jianbai masih memiliki semangat kesatria di hatinya dan darahnya masih dingin. Chapter 584 tampaknya ini mencoba untuk membakar jembatan. Karena Hentocu telah melihat terlalu banyak bela diri yang melarikan diri seperti mereka yang meninggalkan Pei Jianbai, maka Hentocu tahu betapa berharganya semangat kesatria di Pei Jianbai. Sulit untuk melihat kebenaran sejati dalam perilaku apa yang disebut sekte lurus di dunia spiritual saat ini. Kebanyakan orang mengikuti apa yang disebut hukum rimba dan yang kuat. Demi keuntungan, mereka bertindak tidak bermoral. Darah mengalir di badan mereka sudah dingin. Dalam pandangan Hentocu, perilaku banyak sekte lurus tidak jauh berbeda dengan iblis jahat dari aliansi bayangan darah, mereka semua suka bertindak tidak bermoral dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan iblis jahat itu adalah mereka mempraktikkan teknik yang berbeda. Setelah Hentocu dan Pei Jianbai bekerjasama untuk membunuh kerangka itu, murid sekte Riyue terbang mendekat. Seorang pria dengan sepasang mata segitiga melirik ke arah Hentocu tatapan menyeramkan muncul di matanya, dan dia mengedipkan mata ke beberapa murid sekte Riyue lainnya. Para murid sekte Riyue segera mengerti dan diam-diam mengepung Hentocu. Ketika Hentocu melihat ini, dia segera mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia ingin menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Hentocu bisa melihat niat para murid sekte Riyue ini secara sekilas. Namun ia tidak takut sama sekali, meski terluka parah, namun tetap tidak ada masalah dalam menangani aneka ikan tersebut. Ketika Pei Jianbae melihat tindakan para murid ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, apa yang ingin kamu lakukan. Jika bukan karena Hentocu yang membantunya sekarang, dia mungkin sudah mati di tangan kerangka itu. Meskipun dia dan Hentocu telah memperebutkan senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima sebelumnya, segalanya telah kembali ke tingkat yang sama. Bagaimanapun, Hentocu baru saja menyelamatkannya, dan dia tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Kembalilah padaku, bukankah itu cukup memalukan? Pei Jianbae meminumnya dengan dingin. Mendengar teriakan dingin Pei Jianbae, para murid sekteri Yue hanya bisa saling memandang, namun pada akhirnya mereka mundur sesuai dengan perkataan Pei Jianbae. Pria dengan mata segitiga melirik Hentocu, dengan sedikit keengganan di matanya. Dengan kekuatan Hentocu, dia pasti akan mendapatkan banyak senjata sihir di alam rahasia selama periode ini. Jika dia membunuh Hentocu, dia bisa menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun dia memiliki niat ini, dia akhirnya takut dengan keagungan Pei Jianbae dan menghentikan tindakannya. Serahkan senjata sihir pedang panjang tingkat kelima. Pei Jianbae memandang pria bermata segitiga itu dan berkata dengan dingin. Ketika Hentocu datang untuk menyelamatkannya, Triangle Ai mengambil kesempatan untuk menjatuhkan senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima. Pei Jianbae menebak apa yang terjadi ketika dia melihat pedang panjang yang menghilang dari pilar batu. Pria bermata segitiga itu berkata dengan marah, ini senjata sihir yang ku dapat, kenapa aku harus menyerahkannya. Senjata sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima, kekayaannya sangat besar. Meskipun statusnya di bagian dalam sekter Riyue tidak rendah, dia membutuhkan tabungan hampir 10 tahun untuk menukarnya dengan senjata sihir kelas bawah tingkat rendah tingkat kelima. Senjata sihir kelas bawah kelima sudah merupakan jumlah uang yang mencengangkan bagi murid seperti mereka yang setengah melangkah ke alam kuat surgawi, apalagi senjata sihir kelas super kelima. Dengan senjata sihir kelas super atas ini, dia akan memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Menggunakan senjata sihir kelas super tingkat lima tingkat atas ini untuk kembali ke sekte untuk ditukar dengan sumber daya pelatihan akan memungkinkan dia dengan mudah menerobos ke alam kuat surgawi. Bahkan sumber daya untuk dikembangkan ke alam kuat surgawi langkah lima sudah lebih dari cukup dengan senjata sihir kelas super tingkat kelima ini. Setelah akhirnya menemukan peluang sebesar itu, bagaimana bisa pria bermata segitiga itu menyerahkannya begitu saja membawanya keluar. Pei Jian Bai memandang pria bermata segitiga itu dan berkata dengan nada dingin. Pria bermata segitiga itu dipaksa oleh tatapan dingin Pei Jian Bai, dan akhirnya, di bawah tekanan luar biasa dari Pei Jian Bal, dia dengan enggan mengeluarkan senjata sihir kelas super pedang panjang tingkat kelima. Setelah menyerahkan senjata sihir-sihir pedang kelas super tingkat kelima, pria dengan mata segitiga mundur ke belakang Pei Jian Bai dan melirik ke arah Pei Jian Bai, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Pei Jian Bal mengambil senjata sihir-sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima, melemparkannya ke Hento Chu, dan berkata, ini bisa dianggap sebagai balas budi Anda sekarang. Mulai sekarang, kami tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Hento Chu mengambil senjata sihir pedang panjang kelas super tingkat kelima, tersenyum dan berkata, kalau begitu, ini adalah bantuan yang sangat mudah untuk dibalas. Pedang panjang ini awalnya milikku. Namun, meskipun Chu Jian Kiu mengatakan ini, dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyelamatkan Pei Jian Bal dengan niat meminta mereka membayarnya kembali, dia tidak berterima kasih seperti pria bermata segitiga, jadi dia bersyukur dia akan membalasnya. Tetapi jika Pei Jian Bai benar-benar melakukan itu, Hento Chu tidak akan bersikap sopan padanya. Dia bisa menyelamatkan Pei Jian Bai, tapi dia juga bisa membunuhnya. Meskipun dia dan Pei Jian Bai sama-sama kuat dalam konfrontasi langsung kali ini, Hento Chu telah menyiapkan banyak cadangan sebelum memasuki dunia rahasia satu saja sudah cukup bagi Pei Jian Bai untuk memakan panci. Alasan mengapa Hento Chu tidak mengambil senjata sihir ajaib pedang panjang sebelum mengambil tindakan adalah karena dia menepati janjinya dan dia juga ingin melihat tindakan Pei Jian Bai selanjutnya. Pada akhirnya, penampilan Pei Jian Bai tidak mengecewakan Hento Chu, membuat Hento Chu merasa kali ini dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Hento Chu melirik pria bermata segitiga dan murid sekter Riyue lainnya, dan merasa sedikit menyesal jika murid-murid ini bisa bersikeras untuk tidak menyerahkan senjata sihir-sihir pedang panjang kelas 5 tingkat kelas super ini, atau pergi sedikit selanjutnya, langsung ke Pung Dia, maka dia bisa menghasilkan banyak uang lagi. Sekarang orang-orang ini tidak mengambil tindakan di bawah intimidasi Pei Jian Bai, tetapi Hento Chu tidak dapat menemukan alasan untuk mengambil tindakan. Ketika murid sekter Riyue mendengar kata-kata Hento Chu, wajah mereka menjadi pucat karena marah, tetapi di bawah keterkejutan Pei Jian Bai, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Hento Chu. Setelah mendapatkan pedang panjang kelas super tingkat kelima ini, Hento Chu terbang ke tanah, mengulurkan tangannya, dan mengantongi kerangka besar itu. Setelah memasuki dunia rahasia begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kerangka lengkap seperti itu. Sebagian besar kerangka yang ditemui sebelumnya hanyalah sisa-sisa, baik dengan kaki atau tangan yang hilang, atau hanya tersisa satu atau dua tulang nilai kerangka tersebut jauh lebih berharga dibandingkan kerangka utuh ini. Hilang Setelah Hento Chu mengumpulkan kerangka besar itu, dia melambaikan tangannya ke Pei Jian Bai, bergoyang, dan melarikan diri menuju Cakrawala. Dia tidak tertarik untuk tinggal bersama orang-orang seperti Sekteri Yue. Jika dia tinggal bersama mereka lebih lama, dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk menelanjangi orang-orang itu, karena perilaku orang-orang itu benar-benar membuatnya merasa terlalu tanganku gatal. Tapi demi Pei Jian Bai, biarkan mereka pergi. Para murid Sekteri Yue melihat Hento Chu berjalan pergi dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Chapter 585 Boneka Singa Setelah Hento Chu meninggalkan beberapa bela diri dari Sekteri Yue, dia terus berjalan menuju kedalaman hutan batu. Tepat di luar hutan batu, dia mendapatkan senjata sihir kelas Super 5 dia merasa ada jauh lebih banyak harta karun yang tersembunyi jauh di dalam hutan batu daripada yang dia bayangkan. Tapi Hento Chu juga sangat waspada terhadap hutan batu ini, karena tepat di pinggiran hutan batu, dia bertemu dengan kerangka alam kuat surgawi yang sangat kuat. Jauh di dalam hutan batu ini, pasti akan ada bahaya yang lebih besar yang mengintal. Untuk meningkatkan kartu trufnya, Hento Chu menemukan tempat, mengeluarkan kerangka setengah singa, setengah manusia yang baru saja dia peroleh, dan mulai menyempurnakan bonekanya. Keadaan kerangka setengah singa, setengah manusia ini tidak terbayangkan selama hidup bahkan setelah kematian, kerangka itu berubah menjadi makhluk jahat dan masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam kuat surgawi langkah 2. Tulang monster dengan kekuatan tingkat tinggi tidak diragukan lagi merupakan bahan terbaik untuk memurnikan boneka. Hento Chu mengeluarkan beberapa pecahan tulang dan bahan pemurnian senjata yang dia ambil sebelumnya, dan pertama-tama memperbaiki kerangka setengah singa, setengah manusia. Kerangka ini rusak para akibat serangan gabungan dia dan Pei Jian Bai. Ada bekas pedang bersilangan di sekujur tubuh. Jika tidak diperbaiki, mungkin tidak akan mampu menahan banyak pukulan dari musuh yang kuat. Hento Chu menghabiskan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk akhirnya menyempurnakan boneka manusia singa ini. Di alam rahasia inilah Hento Chu mengambil banyak pecahan senjata sihir dan tulang-tulang berbagai orang kuat berpangkat tinggi. Jika tidak, jika dia ingin menyempurnakan boneka ini, Hento Chu mungkin akan kehilangan semua uangnya untuk menyelesaikannya. Setelah memurnikan tubuh boneka tersebut, Hento Chu mengeluarkan jimat boneka yang sangat bermutu tinggi, menekan formula ajaib, dan memasukkan jimat boneka tersebut ke dalam tubuh boneka tersebut. Sinar cahaya yang sangat besar keluar dari boneka singa tersebut. Setelah cahaya itu memudar, seorang manusia singa bertubuh besar yang mengenakan baju besi merah muncul di hadapannya. Manusia singa ini tingginya 10 kaki dan memancarkan aura yang sangat kuat setelah beberapa pemurnian oleh Hento Chu, boneka ini jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya. Sebelumnya, kerangka yin sah hanya dapat memiliki kekuatan puncak alam kuat surgawi langkah-langkah biasa, tetapi sekarang kekuatan boneka ini sebanding dengan kekuatan bela diri langkah 3 alam kuat surgawi biasa. Dengan boneka yang kuat ini, kekuatan Hento Chu tiba-tiba meningkat tajam. Dan keberaniannya menjadi semakin kuat. Namun, setelah menyempurnakan boneka ini, tulang orang kuat dan pecahan senjata sihir yang dikumpulkan Hento Chu sebelumnya hampir habis. Untungnya, dia telah mengambil banyak pecahan senjata sihir dari anak laki-laki berbaju hijau sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan boneka kuat ini. Setelah menyempurnakan boneka singa, Hento Chu mengeluarkan kapak raksasa seukuran daun pintu dan memberikannya kepada boneka singa untuk digunakan. Kapak raksasa seukuran daun pintu ini adalah senjata sihir kelas tengah tingkat 5. Ketika Hento Chu pertama kali mendapatkan kapak raksasa, dia pikir itu tidak akan ada gunanya. Bahkan jika dia membawanya kembali ke sekte sangking dan menukarnya itu, percuma saja. Harganya harus diturunkan. Karena meskipun kualitas kapak raksasa ini tidak rendah, namun ukurannya terlalu besar, dan bela diri manusia tidak bisa menggunakan senjata sebesar itu. Boneka singa itu tampak semakin megah setelah memegang kapak raksasa seukuran daun pintu. Dengan tubuh yang sangat besar, aura yang sangat dahsyat, dan kekuatan tingkat tinggi, boneka-boneka ini sangat cocok untuk adegan pendukung. Hento Chu mengelilingi boneka singa itu dan mengangguk puas. Pada saat ini, seorang anak berpakaian hijau muncul entah dari mana. Setelah melihat boneka manusia singa, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata keterampilan memurnikan senjata mu benar-benar sampah. Kerangka tingkat atas telah dihancurkan olehmu memurnikan boneka seperti kertas semacam ini tidak dapat menahan pedang pamannya, itu benar-benar menyianyikan begitu banyak pecahan senjata sihir. Wajah Hento Chu menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan suasana hatinya yang awalnya baik benar-benar dirusak oleh orang ini. Hento Chu terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka singa itu, dan berkata, kemana kamu pergi sekarang. Saat dia bertarung dengan kerangka itu, anak laki-laki berbaju hijau menghilang. Awalnya, dia berpikir untuk mengandalkan orang ini untuk mendukung situasi ketika dia menghadapi bahaya, tetapi dengan temperamen orang ini yang tidak dapat diandalkan, akan sulit untuk mengandalkan dia untuk menyelesaikan masalah. Berkeliaran dengan Santal Anak laki-laki berbaju hijau berkata dengan santai. Telah bersama Hento Chu begitu lama, dia mengetahui detail kekuatan Hento Chu, dan tentu saja tahu bahwa kerangka manusia singa tidak dapat menimbulkan ancaman nyata bagi Hento Chu pada saat itu. Pertarungan tingkat rendah seperti itu benar-benar tidak menarik baginya sama sekali. Daripada menonton pertarungan membosankan ini, lebih baik manfaatkan waktu ini untuk memindai harta karun di dekatnya untuk mencegah Hento Chu merebutnya lagi. Setelah berjalan-jalan beberapa saat, anak laki-laki di Sing Yi benar-benar mendapatkan banyak hal. Anak laki-laki berbaju hijau menunjuk ke arah barat dan berkata, Sepertinya saya baru saja bertemu dengan seorang kenalan lama Anda di sana. WHO Hento Chu merasa senang saat mendengar ini, sejujurnya, dia cukup mengkhawatirkan Duhanyan dan Tang Tianlei. Meskipun dia memberi mereka banyak jimat penyelamat jiwa sebelum memasuki dunia rahasia, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan aman. Jika mereka baru saja menemukan sesuatu yang sekuat kerangka manusia singa, itu akan menjadi bahaya besar bagi Duhanyan dan yang lainnya. Jika dia bisa bergabung dengan mereka sesegera mungkin, Hento Chu akan merasa lebih nyaman. Anda akan mengetahuinya jika Anda pergi ke sana dan melihatnya. Oh, saya hampir lupa memberi tahu Anda bahwa kenalan lama Anda sedang menghadapi masalah serius saat ini. Jika Anda pergi lebih cepat, Anda mungkin masih dapat melihat orang yang hidup. Anak laki-laki berbaju hijau berkata perlahan. Ekspresi Hento Chu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, dan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah barat. Di hutan batu yang berantakan, belasan wanita dikepung oleh beberapa kerangka. Selusin wanita ini semuanya sangat cantik, dan salah satunya bahkan lebih cantik. Wanita ini memiliki sosok yang menggairahkan, sangat menawan, ciri wajah yang elok, dan kecantikan yang tiada taraf, ia memancarkan aura menawan dalam setiap gerak-geriknya. Dengan penampilannya yang memukau dan temperamen alaminya yang menawan, sekali melihatnya saja akan membuat orang tanpa sadar ketagihan dan tak mampu melepaskan diri. Kelompok wanita yang lembut dan cantik ini akan sulit untuk dianiaya oleh siapapun, tetapi sayang sekali mereka sekarang menghadapi sekelompok makhluk yang kejam dan jahat. Semua kerangka ini memiliki kekuatan alarm kuat surgawi langkah-langkah bahwa pengepungan kerangka ini, lusinan wanita ini jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Saudari Junior Su, saya akan menggunakan teknik rahasia saya untuk menahan mereka nanti, dan Anda memimpin saudari junior lainnya untuk keluar wanita terkemuka itu berkata kepada wanita berpenampilan paling menakjubkan di sebelahnya.